Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrobbilalamin masih bersama kami Sukamto Sastrolimo Jawa Channel Hari ini kita mencoba bicara tentang pembersihan diri Ada orang yang mengatakan begini Orang itu harus bersih dirinya dulu Bersih raganya, bersih jawanya Sehingga ketika seseorang sudah bersih Dipastikan nanti akan membawa nuansa kebaikan Tetapi sebaliknya kalau dalam jiwa diri seseorang kotor Dipastikan akan memberikan nuansa keburukan Maka sebenarnya baik, buruk, atau bersih Harus diawali dari diri pribadi seseorang Ya, artinya apa? Tidak harus bicara tentang orang lain dulu Tetapi mari kita bicara pada diri sendiri Kadang kita sibuk merusi orang Sibuk lihat sana, sini, liraksiana, sini Tetapi kita lupa Lupakan pembersihan diri sendiri Maka idealnya Seseorang harus mempersihkan diri dulu Baru membersihkan orang lain Ibarat kita mencuci piring Kalau tangan kita berdebu Kalau tangan kita berlumpur Pasti Maaf-maaf saja Piringnya jadi kotor Tapi ketika tangan kita sudah dibersihkan dulu dengan sabun Kemudian baru mencuci Dipastikan Maka Produk yang kita cuci akan semakin bersih Nah, pembersihan ini ada dua hal item Bersih Duhir Bersih batin Bersih secara materi Dan bersih imateri Bersih yang materi bisa lingkungan Bisa situasi rumah Dan segala macamnya Tetapi kalau bersih imateri Itu rohani Jiwanya Jadi manusia itu dengan Badan wadak Atau dengan raganya Itu di dalam raganya Bersemanyam jiwa Ruh Nah, makanya Pembersihan itu Tidak bisa Duhir Hanya sekedar Duhir Atau lahir saja Atau lingkungan Ya, maka dikatakan bahwa Bersih itu diawali dari diri sendiri Kemudian Merambat pada lingkungannya Pada teman-temannya Pada kawannya Pada komunitasnya Maka kalau orang sibuk Pembersihan diri itu dipastikan Dia akan terus memperbaiki diri Akan memperbaiki lingkungan Biar nampak Indah dan sinergi Ya Maka kata kuncinya Bersihkanlah dirimu Lingkunganmu Dan kawan-kawanmu Dari apa? Dari hal-hal Duhir yang kotor Tetapi juga bisa dimaknai Bersihkanlah pikiran kita Dari sifat jelek Bersihkan dari Pikiran-pikiran yang negatif Bersihkan dari Ketamaan Bersihkan dari Kesombongan Bersihkan dari Dosa-dosa Kedoliman Nah, dipastikan Kita akan Bahagia di dunia Dan bahagia di akhirat Terima kasih Semoga kita senantiasa Muhasabah Semoga kita senantiasa Tidak lupa Membersihkan diri Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari hal-hal-hahmatullahi Wabarakatuh